Mulai tahun 2023 mendatang, pemerintah berencana menghapus pegawai berstatus honorer di seluruh instansi pemerintah. Nantinya, pegawai di pemerintahan hanya ada ASN yang terdiri dari PNS dan P3K. Ada pun tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan mendasar seperti tenaga kebersihan dan tenaga keamanan akan dipenuhi melalui tenaga alih daya atau outsourcing. Lantas, bagaimanakah nasib tenaga honorer guru dan kesehatan serta honorer bidang lain yang telah mengabdi selama bertahun-tahun? Dalam kunjungan spesifik ke Provinsi Sulawesi Selatan baru-baru ini, anggota Komisi 10 DPRR I Zainuddin Maliki mengatakan, pemerintah punya hutang kepada guru-guru honorer. Zainuddin Maliki mengungkapkan, kebutuhan guru menjadi hal yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah. Paling tidak, pemerintah memberikan apresiasi yang semestinya kepada guru-guru honorer. Seleksi guru honorer menjadi P3K merupakan langkah pemerintah, guna memenuhi kebutuhan 1 juta guru. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat keluhan terkait pengangkatan guru P3K. Hal tersebut dikarenakan adanya 193 ribu peserta yang minus passing grade, namun belum mendapat formasi. Sementara guru honorer, saya menganggap mereka membantu pemerintah selama ini untuk mengisi yang pemerintah belum bisa memenuhi amanat konstitusi. Oleh karena itu, saya mengatakan, pemerintah punya hutang kepada guru-guru honorer. Karena harusnya guru itu dipenuhi oleh pemerintah, pemerintah belum bisa memenuhi karena satu dan lain hal. Oleh karena itu, pemerintah harusnya memberikan apresiasi yang semestinya kepada guru-guru honorer kita. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI lainnya, Adriana Karot Dondo Kambai, menyayangkan. Masih ada guru honorer yang sudah menghabis selama 20 hingga 30 tahun, namun belum juga diangkat. Untuk itu, Adriana mengungkapkan, perlu adanya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan seleksi guru P3K tersebut. Komisi 10 akan mendorong terus kepada pemerintah agar supaya program-program teribu-buru itu harus terselesaikannya dengan sesuai dengan apa yang sudah menjadi program dari pemerintah. Komisi 10 mendorong terus agar supaya program-program yang belum tercapai itu harus segera dilaksanakan. Masalah pegawai honorer bukan hanya ada di bidang pendidikan. Di bidang kesehatan juga terdapat 140 ribu tenaga honorer yang nasibnya terkatung-katung. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah menentuaskan persoalan status para tenaga honorer tersebut menjadi P3K. Dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN-RB, Di ruang rapat Komisi 9 DPR RI, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mengatakan, Kementerian Kesehatan saat ini harus melakukan pendataan kepada para tenaga kesehatan honorer untuk bisa masuk dalam database pusat dalam rangka menyelesaikan persoalan tenaga honorer kesehatan. Edi mendorong Kementerian Kesehatan untuk berkoordinasi ke pemerintah daerah terkait formasi tenaga kesehatan, serta menyelesaikan beberapa kendala seperti sistem seleksi dan persoalan anggaran penyediaan formasi tenaga kesehatan. Jadi yang paling mungkin adalah P3K, karena memang rekrutmen pemerintah daerah itu sering tidak standar. Ya jadi kita harus perhatikan juga aspek kualitas SDM dan yang lain-lain tentu ini P3K. Karena datanya masih di daerah sekarang. Kalau datanya di daerah kan pemerintah pusat tidak tahu, ini tugasnya menkes. Seperti Kementerian 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 Kement Pemerintah untuk mengakhiri permasalahan status pegawai honorer ini. Semua honorer harus dipastikan menjadi aparatur sipil negara, baik BNS maupun B3K. Pemerintah harus menjalankan komitmennya terkait penyelesaian masalah pegawai honorer. Tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun dan memenuhi syarat menjadi ASN harus diutamakan dalam mengikuti seleksi rekrutmen ASN. Tim Biputan, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!